A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah, Pencipta Langit dan Bumi Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Untuk mengurus berbagai macam urusan Yang mempunyai sayap Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat Allah menambahkan pada ciptaannya Apa yang dia kehendaki Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Apa saja diantara rahmat Allah Yang dianugerahkan kepada manusia Maka tidak ada yang dapat menahannya Dan apa saja yang ditahannya Maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana Wahai manusia Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu Adakah pencipta selain Allah Yang dapat memberikan riski kepadamu Dari langit dan bumi Tidak ada Tuhan selain Dia Maka mengapa kamu berpaling Dari ketauhidan Dan jika mereka mendustakan engkau Setelah engkau beri peringatan Maka sungguh Rasul-rasul sebelum engkau Telah didustakan pula Dan hanya kepada Allah Segala urusan dikembalikan Wahai manusia Sungguh Janji Allah itu benar Maka janganlah kehidupan dunia Memperdayakan kamu Dan janganlah syaitan yang pandai menipu Memperdayakan kamu tentang Allah Sungguh Syaitan itu musuh bagimu Maka perlakukanlah ia sebagai musuh Karena sesungguhnya Syaitan itu hanya mengajak golongannya Agar mereka menjadi penghuni neraka Yang menyala-nyala Orang-orang yang kafir Mereka akan mendapat azab yang sangat keras Dan orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Mereka memperoleh ampunan Dan pahala yang besar Maka apakah pantas Orang yang dijadikan terasa indah Perbuatan buruknya Lalu menganggap baik perbuatannya itu Sesungguhnya Allah menyesatkan Siapa yang dia kehendaki Dan memberi petunjuk Kepada siapa yang dia kehendaki Maka jangan engkau Muhammad Biarkan dirimu binasa Karena kesedihan terhadap mereka Sesungguhnya Allah maha mengetahui Apa yang mereka perbuat Dan Allah lah yang mengirimkan angin Lalu angin itu menggerakkan awan Maka kami arahkan awan itu Kesuatu negeri yang mati Tandus Lalu dengan hujan itu Kami hidupkan bumi setelah mati Kering Seperti itulah Kebangkitan itu Barang siapa menghendaki kemuliaan Maka ketahuilah Kemuliaan itu semuanya milik Allah Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik Dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan Mereka akan mendapat azab yang sangat keras Dan rencana jahat mereka Akan hancur Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan Laki-laki dan perempuan Tidak ada seorang perempuan pun Yang mengandung dan melahirkan Melainkan Dengan sepengetahuannya Dan tidak dipanjangkan umur seseorang Dan tidak pula dikurangi umurnya Melainkan Sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz Sungguh Yang demikian itu Mudah bagi Allah Dan tidak sama antara dua lautan Yang ini tawar Segar Sedap diminum Dan yang lain asin Lagi pahit Dan dari masing-masing lautan itu Kamu dapat memakan daging yang segar Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai Dan disana kamu melihat kapal-kapal berlayar Membelah laut Agar kamu dapat mencari karunianya Dan agar kamu bersyukur Dia memasukkan malam ke dalam siang Dan memasukkan siang ke dalam malam Dan menundukan matahari dan bulan Masing-masing beredar Menurut waktu yang ditentukan Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu Miliknyalah Segala kerajaan Dan orang-orang yang kamu seru Sembah selain Allah Tidak mempunyai apa-apa Walaupun setipis kulit ari Jika kamu menyeru mereka Mereka tidak mendengar seruanmu Dan sekiranya mereka mendengar Mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu Dan pada hari kiamat Mereka akan mengingkari kemusyirikanmu Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu Seperti yang diberikan oleh Allah Yang maha teliti Wahai manusia Kamulah yang memerlukan Allah Dan Allah Dialah yang maha kaya Tidak memerlukan sesuatu Maha terpuji Jika dia menghendaki Niscaya dia membinasakan kamu Dan mendatangkan makhluk yang baru Untuk menggantikan kamu Dan yang demikian itu Tidak sulit bagi Allah Dan orang yang berdosa Tidak akan memikul dosa orang lain Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya Memanggil orang lain Untuk memikul bebannya itu Tidak akan dipikulkan sedikitpun Meskipun yang dipanggilnya itu Kaum kerabatnya Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan Hanya orang-orang yang takut Kepada azab Tuhannya Sekalipun Mereka tidak melihatnya Dan mereka yang melaksanakan sholat Dan barang siapa menyucikan dirinya Sesungguhnya dia menyucikan diri Untuk kebaikan dirinya sendiri Dan kepada Allah lah Tempat kembali Dan tidaklah sama Orang yang buta Dengan orang yang melihat Dan tidak pula sama Gelap gulita Dengan cahaya Dan tidak pula sama Yang teduh Dengan yang panas Dan tidak pula sama Orang yang hidup dengan orang yang mati Sungguh Allah memberikan pendengaran Kepada siapa yang dia kehendaki Dan engkau Muhammad Tidak akan sanggup menjadikan Orang yang di dalam kubur Dapat mendengar Engkau tidak lain hanyalah Seorang pemberi peringatan Sungguh Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran Sebagai pembawa berita gembira Dan sebagai pemberi peringatan Dan tidak ada satupun umat Melainkan di sana Telah datang seorang pemberi peringatan Dan jika mereka mendustakanmu Maka sungguh Orang-orang yang sebelum mereka pun Telah mendustakan Rasul-Rasul Ketika Rasul-Rasulnya datang Dengan membawa keterangan yang nyata Mujizat Zubur Dan kitab yang memberi penjelasan Yang sempurna Kemudian aku azab Orang-orang yang kafir Maka lihatlah Bagaimana akibat kemurkaanku Tidakkah engkau melihat Bahwa Allah menurunkan air dari langit Lalu dengan air itu Kami hasilkan buah-buahan Yang beraneka macam jenisnya Dan di antara gunung-gunung itu Ada garis-garis putih dan merah Yang beraneka macam warnanya Dan ada pula Yang hitam pekat Dan demikian pula Di antara manusia Makhluk bergerak yang bernyawa Dan hewan-hewan ternak Ada yang bermacam-macam warnanya Dan jenisnya Di antara hamba-hamba Allah Yang takut kepadanya Hanyalah para ulama Sungguh Allah Maha Perkasa Maha Pengampun Sesungguhnya Sesungguhnya Orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah Al-Quran Dan melaksanakan sholat Dan menginfakan sebagian Rizki yang kami anugerahkan Kepadanya Dengan diam-diam Dan terang-terangan Mereka itu Mengharapkan perdagangan Yang tidak akan rugi Agar Allah Menyempurnakan pahalanya Kepada mereka Dan menambah karunianya Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Mensyukuri Dan apa yang telah kami Wahyukan Kepadamu Muhammad Yaitu Kitab Al-Quran Itulah Yang Benar Membenarkan Kitab-Kitab Yang Sebelumnya Sungguh Allah Benar-Benar Maha Mengetahui Maha Melihat Keadaan Hamba-hambanya Kemudian Kitab itu Kami wariskan Kepada orang-orang Yang kami pilih Di antara Hamba-hamba kami Lalu di antara Mereka Ada yang Menzalimi Diri sendiri Ada yang Pertengahan Dan ada pula Yang lebih dahulu Berbuat kebaikan Dengan izin Allah Yang demikian itu Adalah Karunia Yang besar Mereka Akan Mendapat Surga Aden Mereka Masuk Kedalamnya Di dalamnya Mereka Diberi Perhiasan Gelang-gelang Dari emas Dan Mutiara Dan Pakaian Mereka Di dalamnya Adalah Sutera Dan Mereka Berkata Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menghilangkan Kesedihan Dari kami Sungguh Tuhan Tuhan kami Benar-benar Maha Pengampun Maha Mensyukuri Yang Dengan Karunianya Menempatkan Kami Dalam Tempat Yang Kekal Surga Di dalamnya Kami Tidak Merasa Lelah Dan Tidak Pula Merasa Lesu Dan Orang-orang Yang Kafir Bagi Mereka Neraka Jahanam Mereka Tidak Dibinasakan Hingga Mereka Mati Dan Tidak Diringankan Dari Mereka Azabnya Demikianlah Kami Membalas Setiap Orang Yang Sangat Kafir Dan Mereka Berteriak Di Dalam Neraka Itu Ya Tuhan Kami Keluarkanlah Kami Dari Neraka Niscaya Kami Akan Mengerjakan Kebajikan Yang Berlainan Dengan Yang Telah Kami Kerjakan Dahulu Dikatakan Kepada Mereka Bukankah Kami Telah Memanjangkan Umur Untuk Dapat Berfikir Bagi Orang Yang Mau Berfikir Padahal Telah Datang Kepadamu Seorang Pemberi Peringatan Maka Rasakanlah Azab Kami Dan Bagi Orang Orang Zalim Tidak Ada Seorang Penolong Pun Sungguh Allah Mengetahui Yang Kaib Tersembunyi Di Langit Dan Bumi Sungguh Dia Maha Mengetahui Segala Isi Hati Dialah Yang Menjadikan Kamu Sebagai Kolifah Kolifah Di Bumi Barang Siapa Kafir Maka Akibat Kekafirannya Akan Menimpa Dirinya Sendiri Dan Kekafiran Orang Orang Kafir Itu Hanya Akan Menambah Kemurkaan Di Sisi Tuhan Mereka Dan Kekafiran Orang Orang Kafir Itu Hanya Akan Menambah Kerugian Mereka Belaka Katakanlah Terangkanlah Olehmu Tentang Sekutu Sekutumu Yang Kamu Seru Selain Allah Perlihatkanlah Kepadaku Bagian Manakah Dari Bumi Ini Yang Telah Mereka Ciptakan Ataukah Mereka Mempunyai Peran Serta Dalam Penciptaan Langit Atau Adakah Kami Memberikan Kitab Kepada Mereka Sehingga Mereka Mendapat Keterangan Keterangan Yang Jelas Darinya Sebenarnya Orang-orang Zalim Itu Sebagian Mereka Hanya Menjadikan Tipuan Belaka Kepada Sebagian Yang Lain Sungguh Allah Yang Menahan Langit Dan Bumi Agar Tidak Lenyap Dan Jika Keduanya Akan Lenyap Tidak Ada Seorang Pun Yang Mampu Menahannya Selain Allah Sungguh Dia Maha Penyantun Maha Pengampun Dan Mereka Bersumpah Dengan Nama Allah Dengan Sungguh Sungguh Bahwa Jika Datang Kepada Mereka Seorang Pemberi Peringatan Niscaya Mereka Akan Lebih Mendapat Petunjuk Dari Salah Satu Umat Umat Yang Lain Tetapi Ketika Pemberi Peringatan Datang Kepada Mereka Tidak Menambah Apa-apa Kepada Mereka Bahkan Semakin Jauh Mereka Dari Kebenaran Karena Kesombongan Mereka Di Bumi Dan Karena Rencana Mereka Yang Jahat Rencana Yang Jahat Itu Hanya Akan Menimpa Orang Yang Merencanakannya Sendiri Mereka Hanyalah Menunggu Berlakunya Ketentuan Kepada Orang-orang Yang Terdahulu Maka Kamu Tidak Akan Mendapatkan Perubahan Bagi Allah Dan Tidak Pula Akan Menemui Penyimpangan Bagi Ketentuan Allah Itu Dan Tidakkah Mereka Berpergian Di Bumi Lalu Melihat Bagaimana Kesudahan Orang-orang Sebelum Mereka Yang Mendustakan Rasul Padahal Orang-orang Itu Lebih Besar Kekuatannya Dari Mereka Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Dapat Melemahkan Allah Baik Di Langit Maupun Di Bumi Sungguh Dia Maha Mengetahui Maha Kuasa Dan Sekiranya Allah Menghukum Manusia Disebabkan Apa Yang Telah Mereka Perbuat Niscaya Dia Tidak Akan Menyisakan Satupun Makhluk Bergerak Yang Bernyawa Di Bumi Ini Tetapi Dia Menangguhkan Hukumannya Sampai Waktu Yang Sudah Ditentukan Nanti Apabila Ajal Mereka Tiba Maka Allah Maha Melihat Keadaan Hamba Hambanya Terima Terima kasih.